dan kembali lagi di channel youtube aku aliswai jadi kali ini aku membuat tutorial ini penasaran bagaimana tutorialnya nonton terus oke teman-teman di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendaftar jiwi whatsapp atau whatsapp mode terbaru yang katanya anti bandet dan banyak fitur canggih oke sebelumnya kita harus menginstall dulu aplikasi jiwi whatsapp bagi yang belum memiliki dan disini saya sudah install aplikasinya jadi ini adalah aplikasi jiwi whatsappnya kemudian saya akan mendaftarkan nomor yang ada di whatsapp ini ke whatsapp jiwi oke jadi yang mau cadangkan chatnya bisa kita pilih titik 3 kemudian kita pilih setelan oke kemudian kita pilih chat dan kita pilih cadangan chat oke disini kita pilih cadangkan dan kita tunggu sampai 100% oke disini sudah mencadangkan jadi kita lanjut saja kita install aplikasi whatsappnya karena ini whatsapp clone dari dual messenger jadi beda tampilan icon whatsappnya ya jadi kalian bisa lihat tapi disini sama saja dan caranya dengan whatsapp yang biasa oke aplikasi whatsapp yang tadi sudah hilang dan saatnya kita membuka cipi whatsappnya nah disini kita pilih setuju dan lanjutkan kemudian kita masukkan nomor telepon yang akan kita gunakan oke setelah itu kita pilih lanjut dan seperti whatsapp biasa kita akan mendapatkan kode verifikasi oke tunggu karena akan secara otomatis kode verifikasinya masuk dan ini dia sudah memverifikasi oke karena disini saya menggunakan verifikasi dual langka di nomor whatsappnya ini jadi disini memerlukan kode oke tetapi jika kalian tidak mengaktifkannya maka kodenya atau peminta pinnya tidak akan muncul oke disini saya verifikasikan nah kemudian kita pilih lanjut jika ingin mencadangkan chat tetapi saya disini memilih lewati karena tidak ingin mencadangkan kemudian masukkan nama dan pilih lanjut oke disini kita tunggu ini lagi loading nah ini dia tampilannya sama seperti whatsapp biasa tetapi yang membedakan fiturnya ini jadi kontaknya tetap ada kontak dari WA sebelumnya kemudian disini kita bisa mengganti tema mengubah latar, mengubah background, mengubah font dan masih banyak lagi cara settingnya saya akan jelaskan di video selanjutnya dan jika ada pertanyaan komen di bawah atau boleh setengah luas ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati